Hai hai insertizen gimana kabarnya di hari Jumat yang adem nih hari ini udah pada mudik ya kalau iya mimin mau bawain berita paling populer sepanjang hari ini yang hot banget tapi kira-kira ada nggak ya artis kesukaan insertizen yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini berita pertama kali ini ada Camilia Azahra alias Zahra ia adalah putri kedua dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Prarathia Zahra memutuskan untuk melepas hijabnya hal ini ia ungkapkan lewat Instagramnya keputusan ini pun dikatakan sudah melewati proses panjang dan perundingan keluarga jika suatu saat dirinya berkerudung itu adalah hasil pencariannya diketahui Zahra sedang melanjutkan kuliahnya di Newcastle University setelah lulus dari ITB setelah Zahra memposting pilihannya untuk melepas hijab warganet pun penasaran bagaimana respon dari sang ayah Ridwan Kamil dan sang ibu Atalia tetapi hanya Atalia Prarathiai sang ibu yang memberikan pandangannya ia mengunggah foto dirinya dengan sang anak seraya menuliskan caption yang meneduhkan hati Atalia menyebut mengerti akan keputusannya dan meminta teman-teman untuk selalu mendoakan Zahra sampai Atalia memposting Ridwan Kamil sang ayah pun belum memberi tanggapan akan hal tersebut Berita bahagia hadir dari pasangan Patricia Goe dan Daniel Bertoli Pasangan yang menikah pada Februari 2023 ini mengumumkan bahwa Patricia Goe tengah hamil anak pertama hal ini terlihat dari unggahan Pat Goe di Instagramnya Pat menceritakan bahwa dirinya pernah alami blighted ovum atau kehamilan palsu Sempat down sang suami Daniel pun memberi semangat hingga akhirnya mereka berdua sedang menantikan buah hati Selamat ya Cipet, sehat selalu Selanjutnya ada berita dari Nikita Mirzani dan Loli Nikita Mirzani ungkapkan kekecewaannya atas sikap Fadel Bajideh kekasih Loli Menurut Niki, klarifikasi Fadel dan kedua kakaknya hanya untuk memperbaiki nama keluarganya Nikita Mirzani membongkar bahwa keluarga Bajideh sempat terseret kasus pembunuhan Kedua keluarganya juga memang jelek Jadi berusaha untuk memperbaiki nama atau image keluarganya yang sudah sebetulnya jelek Yang kalian sendiri sebetulnya bisa baca di Google Kalian tinggal cari aja nama belakang tukang sendir itu Kalau nggak salah di daerah Sumatera atau apa gitu Ada terjadi pembunuhan dan seorang anak juga yang dibunuh oleh si keluarga Kang Semir ini Terakhir ada Cheyong Twice dan Zion Tae Yang sudah go public bahwa mereka berpacaran Hal ini pertama kali dikabarkan oleh JYP Entertainment Menurut JYP, keduanya berpacaran dengan perasaan baik dan saling mendukung Keduanya telah jalin hubungan selama 6 bulan Walaupun keduanya terpaut 10 tahun Tapi keduanya memiliki tempat kencan yang disukai Yaitu Hanam Dong dan Yon Hui Dong Wih, so sweet banget Nah itu dia 5 berita paling populer sepanjang hari ini Masih kurang Ini ada semua di www.insertlife.com Buat yang mager tinggal download aja aplikasinya Insert Life ya Gampang kan? See you next week guys Dadah bye 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 bye